Sejak 26 Maret lalu, kebahagiaan pasangan Junior Lim dan Putri Titian memang sudah terasa semakin lengkap dengan hadirnya putra pertama mereka, Theodore Lori Lim. Dan sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan mereka, kemarin keduanya pun terlihat menjalani sebuah sesi pemotretan newborn baby untuk baby Theodore. Penasaran seperti apa lucunya baby Theodore ketika menjalani photoshoot? Let's find out, good people! Ya, good people, kita sekarang lagi pemotretan baby kita. Ya, Theodore Lori Lim. Wow, biasanya kita yang difoto. Sekarang kita jadi supporting ya, mentalannya dia. Oke, good people, sekarang kita mau lanjut lagi mau foto-foto si Lori. Oke, ketemu kita terus. Yes, ya, Nick. Meski terlihat lucu, namun pemotretan newborn memang banyak dianggap para ibu sebagai aktivitas yang kurang aman. Lantaran khawatir dapat membuat bayi mengalami cedera ketika diarahkan mengikuti gaya tertentu. Lalu bagaimana dengan Junior dan Tian sendiri? Apakah tidak khawatir menjalani sesi pemotretan newborn ini? Saya nggak nge-ngepik gaya-gaya banget sih dia. Nggak, nggak tergantung sih kalau gaya nyompe... Extreme, extreme sih nggak. Tapi kalau dari tadi sih, lihat juga biasa aja. Lagian kayaknya fotografernya juga... Udah ngerti lah ya. Udah ngerti, biasa pegang bayi. Yusuf malah dia tiga enong sama si Pani aja udah lebih tidur. Makanya. Setelah menjadi orang tua baru untuk baby Theodore yang kini sudah berusia 20 hari, tentunya Junior dan Tian merasa mendapatkan pengalaman yang baru. Di mana keduanya harus bergantian merawat sang anak serta mendapatkan kerepotan hingga harus begadang di tengah malam. Sulitan sih, maksudnya kita kan belum pernah kaget. Terus semua orang udah bilang, siap-siap ya, selamat begadang, selamat ini. Ah, yaudah, dua orang mau siap hari begadang. Ternyata bener begadang. Bener-bener. Katanya kan emang baby-babynya tuh mesti tiap tiga jam sekali mesti disusuin. Jadi memang bener. Jadi, ya kalau dihitunginan sih kurang lebih sampai tiga jam pasti dibangun dan nangis, sudah langsung berontak. Kalau didiemin dikit atau kita telat dikit, sudah ngamuk. Wow. Kaget sih. Sebenernya tadinya kayak, ah yaudahlah bisa lagi, bisa gitu. Ya tapi lama-lama, aduh gitu. Dua hari masih bisa, dua hari teler, tiga hari teler banget. Iya. Soalnya, ya namanya bayikan, misalnya cuma nangis doang gitu. Kalau dia sih enak ngurus dia dulu. Gue mau makan, gue mau ini. Gue harus bisa ngomong gitu. Kalau ngurus bayikan, gak bisa ngomong. Jadi, kayak gini aja, kita gak tau sebenernya dia happy gak, mau apa, mau apa gitu kan. Jadi, harus disusah aja gamutnya dia itu loh gitu, supaya masih tetap kalem gitu. Ya udahlah, kata orang sih nikmatin aja. Nanti soalnya bakalan kangen gitu. Soalnya gimana ya? Shook sih sebenernya. Tapi, gak boleh dipikirin juga, soalnya katanya ngaruh ke asih gitu. Jadi kayak, mudah-mudahan gak sampai stres deh gitu. Sebel sih mungkin, tapi gak sampai stres gitu, kasihan.